Intro Merosotnya nilai moral dan ahlak yang kian hari merambah di segala pelosok Menciptakan kondisi yang kian memprihatinkan di Papua Tangisan ratapan yang seakan tiada yang peduli Adalah beban bagi mereka yang menambahkan kedamaian Namun secerca harapan selalu menjadi kekuatan bagi para musisi putra-putri asli Papua Yang bertekad menjadikan musik dan lagu sebagai salah satu senjata Untuk menciptakan perdamaian di tanah bumi cendrawasi tercinta Pemirsa musik dapat mempengaruhi seseorang Dan musik ini mempunyai nilai-nilai positif Yang mana musik ini ketika didengarkan akan mempengaruhi positif dan juga negatif bagi orang tertentu Dan pemirsa hari ini kita akan bersama-sama dalam dialog para-para kita Dan saya Fanny Angus, selama satu jam ke depan Kita akan berbincang-bincang terkait dengan pengaruh musik bagi kemanusiaan dan perdamaian Dan sudah bersama-sama dengan saya dari eksekutif Maus Bermasmur Eksekutif produser Maus Bermasmur ada Pak Antonius Ayurbaba Kemudian ada Ketua Klasis Kornombay, Pak Carlos Mano dan Pak Pendeta Albert Yoku Yang merupakan salah satu pencipta lagu dari lagu yang dinyanyikan oleh vokal grup Maus Bermasmur Dan pemirsa untuk diketahui bahwa vokal grup Maus Bermasmur ini merupakan vokal grup binaan dari warga Lapas Abe Pura Yang dimana lagu-lagu yang dinyanyikan adalah hasil-hasil karya dari para narapidana Dan juga ada lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Albert Yoku Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan musik bagi kemanusiaan dan perdamaian Karena ada lagu yang ditujukan khusus bagi saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Papua Dan hasil dari album ini akan dipersembahkan buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Papua khususnya di Korowai Nah saya ingin langsung ke Pak Ayurbaba Pak bisa diceritakan sedikit kalau Pak Ayurbaba ini kita ketahui adalah mantan ya Mantan Kalapas Abe Pura ya Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit Bagaimana Bapak mempunyai ide atau ide ini muncul kapan Pak Sampai bisa adanya grup Emmaus Bermasmur Yang kemudian lagu dari ciptanya Pak Albert juga dinyanyikan oleh Emmaus Bermasmur Terima kasih pemirsa MNCTV dimana saya berada Hari ini sungguh hari yang bahagia, suka cita Saya selaku eksekutif produser dari Emmaus Bermasmur Bisa hadir di PT Jaya Pura bersama amba Tuhan, dapet pendeta Carlos Mano Sebagai ketua klasis di KPI Port Mumbai dan dapet pendeta Anggup Yoku Mantan ketua sinode BPM di KPI di Tanah Papua Dan juga penulis lagu-lagu rohani yang sungguh memberi kita inspirasi dalam komitmen bersama membangun Papua Emmaus Bermasmur ini vocal group yang dibentuk pada saat saya menjabat ke Lapas Api Pura Di tahun 2008 sampai 2010 Saya memimpin Lapas Api Pura kurang lebih satu tahun sembilan bulan Dan tentu masyarakat PT Jaya Pura sudah mengetahui banyak perubahan yang terjadi Jadi kita sudah mau launching album Emmaus Bermasmur volume pertama Itu di tanggal 26 Juni 2008 2010 Dan hari ini lewat MMCTV yang mengundang kami pertama Saya juga menyatakan kita mau launching album volume kedua Emmaus Bermasmur Gambarannya kenapa Emmaus Bermasmur ini ada Nama Emmaus itu nama gereja di Lapas Api Pura Nah nama ini juga diberikan kalau saya mendapat referensi itu Diberikan juga oleh seorang ambat Tuhan yang juga pendeta GKI Beliau adalah pendeta Isatrim Paisun Karena beliau pernah juga ada di dalam Lapas Api Pura Nah jadi Emmaus ini menggambarkan suatu realita Dari kehidupan narapidana yang menjalani masa pidana Menjalani masa tahanan dan berada di Lapas Api Pura Tentu kisah perjalanan dua orang ke Emmaus itu pendeta berdua yang nanti akan mengulas Tapi selaku Kalapas saya kenapa memilih nama Emmaus Karena saya yakin bahwa dalam penyebaran narapidana dan tahanan Di blok-blok tahanan Lapas Rutan itu Dengan semua kegiatan yang kita lakukan Kalau mereka memfokuskan dirinya Untuk melihat bahwa ada kemurahan dan rencana Tuhan bagi hidup mereka Mereka akan berjumpa dengan Tuhan sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus itu Bapak saya potong Kalau kita melihat untuk musik ya Di Papua sendiri Jarang kita lihat ada musisi atau katakan seniman-seniman Papua Yang berinisiatif untuk bagaimana musik ini dijadikan sebagai sarana Untuk kemanusiaan dan perdamaian Ini kira-kira ide-nya dari mana untuk bisa adanya Inisiatif untuk musik ini dijadikan sebagai sarana untuk kemanusiaan Karena ada hasil dari ini kan akan dipersembahkan buat saudara-saudara nanti ke dalam Ada dua hal yang memotivasi kita Dan menurut saya itu kasih karunia ala yang dikerjakan bagi anak-anak Emmaus bermaksud Yang pertama bahwa kita mengikuti perubahan dan perkembangan musisi di tanah Papua Yang pertama menyebut musisi gereja Tapi saya melihat sendiri tidak banyak orang menciptakan sebuah lagu-lagu baru Yang berinspirasi dari sebuah pergumulan dari suatu realitas kehidupan sosial masyarakat Dan juga tantangan masyarakat yang dikaitkan dengan apa maunya Tuhan untuk tanah Papua Dan itulah Emmaus hadir Sehingga di volume pertama itu murni hak cipta dari anak-anak Nara pidana itu sendiri Mereka menjelaskan realitas kehidupan mereka Yang mengantar mereka sampai akhirnya berhenti di lapas Dan di lapas itu ada sebuah pembaharuan Pembaharuan itu datang karena ada hamba-hamba Tuhan yang datang sendiri berganti Ada orang-orang yang tua punya kepedulian dan semua itu Tuhan buat Dan ya ketika saya menjadi kalapas itu Tadi saya jelaskan hampir setiap minggu yang bernayang itu bisa 12 grup Nah sehingga saya butuh untuk diatur Berarti ide ini muncul ketika ada pembaharuan yang terjadi bagi warga lapas di dalam Nah itu harus muncul dari diri-diri mereka sendiri Yang dari totalitas kehidupan mereka harus mereka berikan Untuk kemuliaan nama Tuhan Pembaharannya seperti apa Pak di dalam sampai bisa ada grup ini? Kami punya dua kelompok waktu saya kalapas Yang pertama bahwa ada kelompok doa Kelompok doa itu setiap pagi setengah 4 Saya memerintahkan baik yang muslim pergi ke masjid Yang fristen itu pergi ke gereja Secara aturan berkentangan tidak nih Pak? Ya tentu berkentangan karena untuk yang muslim itu Sholat 5 waktu itu dia bisa lakukan sholat subuh Nah tapi saya pikir ketika saya kalapas itu bisa dilakukan Tentu mereka yang bisa melakukan sholat subuh itu sudah disidangkan Sudah diketahui tahapan untuk berubah Begitu juga dengan mereka yang kristen untuk masuk ke gereja Saya pikir kalau di gereja orang bisa berdoa 1-2 jam ada kuasa Tuhan disitu Dan itulah yang saling menopang sehingga mereka yang dipokal grup dengan kelompok doa ini Berjalan secara sinergi dan lahirnya emos bermasuk Dan semua yang kerja ini menurut saya kasih karunia Allah untuk anak-anak kini Makanya sekalipun saya sekarang sudah berada di Kalimantan Saya selalu mengingatkan mereka Karena apa yang Tuhan buat itu bukan sebuah kebetulan Dan ada rencana yang harus dikembangkan di depan Nah yang berarti Pak untuk pembinaannya ini tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Ada jam-jam tertundur di pagi hari yang mana mereka dibuka untuk keluar melakukan ibadah Apakah itu untuk semua warga lapas saja atau ada yang tertentu saja Ya kan kita melihat dari perubahan seseorang Berlaku seseorang dan kita memfasilitasi Karena di lapas itu kan dalam pembinaan itu kita mengenal 3 tahapan proses kemasyarakat Ada di dalam maximum security, medium security, dan minimum security Orang tidak bisa langsung masuk dalam tahapan maximum security Kalau dia tidak melewati minimum dan medium Baik Bapak kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Albert dan juga Pak Mano Bagaimana sinergi yang terbangun antara Emmaus Bermasmur dengan pihak gereja Dan juga hamba Tuhan yang punya karya-karya lagu rohani Yang dijanjikan oleh vokal grup Emmaus Bermasmur Pemirsa kita akan break dulu, kita akan kembali setelah jadwal berikut Terima kasih telah menonton!